Dan juga ini performa ini gila banget ini, ini gila banget. Belum gue punya 50 mili. Lanjut ke parfum terakhir dari Parfum Miss, yaitu dari Sesutang Datra Noir nih. Ini kalo gue contek juga, ini parfum paling tua nih, di koleksi ini. Ini rilisnya 2001 nih. Kalo gue inget-inget tuh wangi-wangi sunscreen-sunscreen gitu, yang lo biasa lo olesin tuh di kulit ke pantai. Di parfum ini tuh, ini tuh menggunakan bahan-bahan dari tuberose, almond, coconut, heliotrope, vanilla, chines osmantus. Ya gue sorry nih, ga bisa gue baca ini. Tongkabin, lemon blossom, emas, mir, apricot, dan juga mandarin orange. Disini sih ga dijelasin ya, ga diklasifikasikan, top notes nya apa, bedul-bedulnya apa, bedul-bedulnya apa, bedul-bedulnya apa. Cuma kalo menurut gue, gue inget parfum ini, itu wangi-wangi sunscreen gitu. Ya sedikit ada mandunya gitu lah, padahal ga dijelasin ada mandu kan di notes nya. Itulah keunikan parfum NIST. Seperti yang dibilang tadi, ini ya. Kalo menurut gue, seenggaknya tuh sekali dalam sumber hidup lo, lo mesti nyoba sih parfum NIST ini. Karena pengalaman yang ditawarin gue unik banget, dan juga, apa ya, mungkin ga bisa lo dapet lah di parfum segmen lain, atau yang bukan NIST gitu. Kita adu aja kali ya, kita tanya ke orang-orang, paling bagus yang mana sih parfum NIST nya di antara ketiga ini. Penasaran kan? Ikutin terus segmen ini. Halo guys, seperti yang di janji di segmen terakhir nih, sebelum segmen yang ini, gue mau nyoba nanya-nanya nih ke orang-orang di sekitar gue sama parfum NIST itu tuh, yang mahal itu katanya. Pada sukanya ga sih sebenernya? Penasaran kan? Ya kita tanya langsung nih, tersangka pertama aja nih. Gak selalu bertantok. Mbak, ini kan gue ada tiga parfum nih, parfum NIST. Tiga gigi aja sih menurut gue enak. Coba kan gue pengen tau kenapa tuh. Coba, gue ada sampel ini, Mbak. Yang pertama, itu yang ini nih. Udah labu, coba-coba. Terus yang kedua tuh yang sesutang, itu yang ini, Mbak. Terus terakhir yang ini. Menurut gue paling enak ya? Yang ini ya? Tengah? Yang tengah ya? Baunya lama-lama manis. Oh yang ini? Kenapa coba dijelasin, Mbak? Baunya lama-lama manis. Kalau ini kan terlalu nyengat, terlalu kuat. Kalau buat cewek mungkin ga bisa kali ya. Yang ini juga sama, cowok banget. Jadi pilihan lu ya? Yang ini, iya. Ini masih satu kosong ya. Satu kosong, Gens. Satu kosong. Ini bukan ada tiga parfumnya. Coba, gue pengen nanya yang paling enak. Yang mana sih? Ini gue disemprot di sini nih, di kertas ini. Ini juga. Ini sesuai urutan nih? Enggak. Enggak sesuai. Ini enggak sesuai. Ntar gue liat. Farkumannya. Yang ini? Yang ini? Berarti lo suka yang ini nih? Yes. Ini Gens. Tunggu kenapa? Lo suka parfum yang ini, Mbak? Yang ini? Yang ini Gens. Hmm, clever gue kayak wanginya tuh... Oke sih, elegan. Terus, hmm, flavornya tuh lebih mewah aja sih, Mbak. Iya, iya. Kalau yang lain tuh, kayak ini terlalu berrempah. Dan kalau yang ini tuh, hmm, terlalu lebih mati. Mati, Gens. Mati itu bau? Iya. Bau serem. Bau serem ya? Iya. Lo tau parfumnya sih? Apaan sih parfumnya sih? Hmm, parfum-parfum. Misalnya yang cuma bikin parfum aja. Karena lo tau tiga ini, coba lo cium deh. Biar lo bisa pilih siapa yang... Lo siap sih, mana yang lo suka. Oke, oke. Ciumnya pake bibir gue. Dari ketiga ini, mana yang paling lo suka? Nah, ini nomor satu, dua, tiga. Kenapa nih? Ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Bisa lo dijelasin gak? Paling cocok aja sih. Yang ini ya? Iya. Ini apa sih wangi kalo lo bisa diambarin? Oh, manis. Manis. Yang ini? Manis juga. Yang ini lebih... Lebih gulis sih yang ini. Berarti lo tetap disukain paling suka ini ya? Iya. Gens, berarti yang ini yang menang, Gens. Di segmen A22 tadi. Oke, selamat ya. Tapi ini gak gue tuh sih. Sorry. Thank you bro atas waktu ini bro. Oke, Gens. Itu dia pembahasan gue soal parfumnis yang ada di depan gue nih. Kalo kalian sedih sukanya yang mana sih? Coba dong lo share nih di bawah nih. Mari kita akhiri. Maaf kalo ada miskonsepsi di video ini atau salah kata dari gue. Gue Aji, pamit undur diri. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dari Candu Society.